tes 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 oke mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih kalian semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya guys terhitung semenjak podcast ini dibuat sudah ada 1.566.995 kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 so together we fight the virus dengan meningkatkan iman dan imun terlebih lagi nih sudah mendekati bulan suci ramadhan wow by the way berbicara tentang bulan ramadhan nih apa aja sih yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci ramadhan di tahun 2021 ini sebersama saya ulan mawani kita akan membahas tentang persiapan menjadi muslim-muslimah berkualitas dalam menyambut bulan suci ramadhan persiapan adalah sebagian dari kesuksesan begitu kata orang maka demikian juga dengan ramadhan semakin baik persiapan kita insya Allah semakin besar kemungkinan sukses bisa kita gapai di bulan suci yang akan datang beberapa hari lagi insya Allah dengan merubahnya covid-19 yang sekarang telah menjadi pandemik kemungkinan akan membuat situasi ramadhan kita tahun ini menjadi berbeda dengan ramadhan-rabadhan sebelumnya tetapi bukan berarti persiapan kita dalam menyambut ramadhan menjadi berkurang dan tidak perlu bahkan sebaliknya nih keadaan dimana kita banyak mengisolasi diri melakukan social distancing sesungguhnya adalah sarana yang sangat mendukung agar kita lebih banyak dan lebih kusyuk melakukan persiapan-persiapan ramadhan jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan yang pertama membayar hutang puasa yang lalu ayo siapa aja nih yang belum bayar hutang puasanya gini 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 di bulan ramadhan yang lalu sebagian orang pasti pernah meninggalkan puasa karena alasan tertentu terutama kaum perempuan nah kita perlu untuk segera membayarnya dengan cara berpuasa menjelang bulan ramadhan kali ini jadi jangan lupa untuk dibayar hutangnya ya guys yang kedua menjaga pola hidup sehat di bulan ramadhan kita pasti ingin lebih banyak melakukan ibadah dengan kusyuk kan nah jika kita kurang sehat nih tentu hal tersebut akan menghambat kegiatan ibadah yang ingin kita lakukan menjelang bulan ramadhan kita perlu terus menjaga pola hidup sehat seperti makan sayur makan buah berolahraga dan jangan malas untuk mandi ya guys yang ketiga persiapan ilmu Imam Bukhari menyebutkan ala ilmu qoblal qolua amal yaitu bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan dalam hal ini sebelum ramadhan datang hendaklah kita membekali diri atau merefresh kembali pemahaman kita berkenaan dengan berbagai aspek ibadah di dalam bulan ramadhan dimulai dari keutama bulan ramadhan seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di dalamnya ada wudhu, sholat hingga pada persiapan yang menyangkut kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi ibadah puasa kita khusus bagi muslimah contohnya bagaimana beribadah ramadhan dalam keadaan haid atau nifas insyaallah persiapan ilmu ini akan membuat kita yakin dan tenang beribadah secara maksimal di bulan ramadhan nanti persiapan selanjutnya adalah persiapan harta dalam islam dipahami bahwa pemilik kesungguhnya dari harta kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah dalam Quran Surah Taubah ayat 111 yang berbunyi sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka Allah akan mengganti harta kita dengan syurga tentu saja jika digunakan untuk melakukan amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti zakat, sedekah, dan wakaf dengan memenuhi syarat-syarat pendukungnya ramadhan adalah bulan sedekah bulan kita menguatkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu kita ingin saat ramadhan datang kita juga bisa beramal dengan harta kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai langkah persiapan selain berusaha menjaga kehalauan harta adalah dengan melakukan perencanaan distribusi harta selama ramadhan seperti membayar zakat fitrah memberikan uang belanja keluarga membayar zakat harta jika memang jatuh waktu pengeluarnya saat ramadhan baik buat kita maupun anak-anak kita yang sudah berpenghasilan juga membayar zakat fitrah belanja keluarga dan lain sebagainya so yang terakhir yaitu persiapan ruhiyah mempersiapkan ruhiyah mencakup aspek pengokohan akidah dan pembersihan jiwa atau yang sering disebut dengan taskiyatun nafs Allah s.w.t memuji orang-orang yang selalu dalam usahanya untuk mensucikan jiwanya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya ada di dalam Quran surah as-syams ayat 9 dalam mencapai kualitas puasa aspek ruhiyah inilah yang banyak berperan untuk membuat kualitas puasa kita meningkat so itu tadi beberapa persiapan menjadi muslim dan muslimah menyambut bulan suci Ramadan di tahun 2021 ini bagaimana nih persiapan menyambut Ramadan ala kamu nah sebelum menutup podcast ini aku punya pantun nih jika hari sedang hujan sungai kecil selalu dibersihkan jika ingin selamat badan perintah Allah yuk laksanakan have a blessed safe and happy Ramadan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.